Walaupun saya bukan sebagai penganut toriqoh naqsa bandiyah, tapi saya mencintai naqsa bandiyah pak. Saya mencintai toriqoh pak. Saya mencintai toriqoh. Nah biasanya orang yang banyak protes yang anti toriqoh, karena tidak paham tentang toriqoh, saya orang pertama yang menghadapi mereka. Kenapa? Orang ahli toriqoh itu hatinya lemes pak. Kenapa orang Islam itu kalau sholat sehari semalam lima waktu? Terus, kenapa tidak digabung saya saja jadi satu? Abang tanya kepada saya, kenapa umat Islam sholatnya tidak digabung jadi satu biar cepat selesai? Saya juga mau nanya sama abang. Abang sakit? Iya sakit. Sakit apa bang? Sesak nafas. Obatnya berapa kali sehari? Tiga kali satu. Gimana abang biar cepat sembuh kalau obatnya langsung dimakan sekaligus? Dia jawab, mati. Mati. Itulah Islam bang. Islam itu tidak pernah memberatkan umatnya. Semihni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi takhirin wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin Samahat al-fudala para habaib Para syarif terkhusus kepada Al-Habib Ali Ibn Abdul Rahman Asgaf Semoga Allah merahmati beliau Allah panjangkan usianya Dan Allah berikan barakah Berkat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Para alim, para kiai, para guru sedantan Ingkang kulomuliakan Faham, Mak Banyak orang yang menyangsikan kemaduraan kuloni Orang banyak yang protes para kiai Pak Kadis Mana Pak Kadis? Jambu melang rap Hari mulai lagak Jalan bulan empat iklan aku Saya bundim aja Pak Oh dari ujung ke ujung Lima kilo Pak Lestari ketua padu Pak Ketua padu atau ketua apa ya Pak? Kita doakan mudah-mudahan jalan parit banjar ini Dibarakahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau ini sahabat saya Teman baik saya Seumuran kita ya Pak Kadis Saya sama beliau Umur sampai 26 kan Loh berarti itu anban saya Saya baru 24 Pak Kadis Ya kare ini kan Para yai, para pengurus Nahdlatul Ulama Mulai dari PCNU Kabupaten Mempawah Sahabat-sahabat pengurus MWCNU Para rois Eh para suriah Jajaran tanfidyah Para pengurus Nahdlatul Ulama Tingkat ranting Demulai dari jajaran suriah Sampai kepada Tanfid Dan sahabat-sahabat mustasyar Yang saya hormati Sahabat-sahabat Kerampi celang Apa namanya itu Laskar Sakira Kulemona cerita Laskar Sakira Penikah Gijren Pernah kejadian Di Sengkubang Dua tahun yang lalu Ini bahasan jadi Campur saja ya Campur maupun Dua tahun yang lalu Saya pengajian Di Sengkubang Nah yang awal Mulai dari Gerbang masuk Itu Teman-teman Dan sahabat Laskar Madura ini Pak Wah seneng Gula pak Mita seneng Ngabas Songkok Katipan Ini kenyaman Songkok Molodan Ini kampung Gula Kaujak Songkok Molodan Margan Sena Benyak Benyak Ngocok Lillah Tapi kita ini Luar biasa Terima kasih Teman-teman Cakanca Madura Yang bentuk Laskar Sakerah ini Berarti Kita itu Nguri-nguri Budoyo Pak Ngertin Jari Apa maksudnya Nguri-nguri Budoyo Ini Gimana Dik Ngudiin Budaya Nering Madura Madura itu Hebat Hebat Luar biasa Sampai Habibi Profesor Doktor Insinyur Habibi Pernah Diprotes Sama orang Madura Pernah 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 Bender Yang Madura Naik Pesawat Pesawat ATR Itu Penumpangnya Isinya 60 Pesawat ATR Itu Kan Pakai Baling-baling Nguhiling Baling Pak Seti Pas Tujuk Jendelanya Dekat Dari Baling-baling Pesawat Panas Pak Atau Lek Keluar Pakele Aduh Mata Panas Pesawat Cegi Pasangin Luar Jadi Tidak Tidak lo maksudnya Pak kan beliau yang bikin pesawat bukan masalah beliau itu bikin pesawat deh beliau itu salah bikin desain pesawatnya Masa kipas anginnya ditaruh di luar deh saya ini kalau ditanya sama temen-temen Pak Yayi panjenenganipun itu asli Meduron apa Jawa saya jawab saya ini bukan orang Madura Pak saya ini dari Sampang saya dari Sampang Pak bingung Sampang itu dimana Sampang itu salah satu kabupaten di Jawa Timur Pak dari Surabaya nyebrang Surabaya sampai ke ujung kamal nah disitu ada namanya bangkalan geser sedikit Sampang Pak oh kan Madura aduh hata-hati aja kakek engkau benih Madura engkau dari Sampang iya kan Sampang Madura Pak Sampang itu bagian dari kabupaten yang ada di Madura Pak wah ngotot Pak akhirnya saya bilang begini kenapa orang Madura itu biasanya bersuara keras karena kehidupan Madura itu sandang pangannya itu asalnya bukan padi tapi jagung sama singkong akhirnya gerungan Pak pelemes sih gula tak bisa lemas Pak jadi saya sampaikan di mana-mana kalau ceramah saya pakai gaya Jawa Timuran pokoknya main terapes gula tak bisa lemas gula Mak pola makin pada Mak eh tapi kelepun lah nge-benda ke gula cekwat kuat untuk aku lagi ya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad saya malam ini dan insyaallah para jamaah semuanya sangat berbahagia karena kita duduk bukan hanya sekedar di majlis ilmu biasa Hai tapi kita duduk diantara orang-orang salih kita duduk bersama hamba-hamba Allah yang selalu menginginkan keredoan Allah bahkan kita berkumpul di tempat yang paling baik di atas muka bumi yakni Masjid ini Hai Ibu Ibu Hai boleh saya tanya Bu Hai kapan terakhir kali Ibu buka HP setia kapan terakhir kali Ibu buka Quran Oh bila Hai terakhir kali buka Quran kapan eh tak percaya Hai paling muka terakhir tahun pasang selam bu bu kalau Ibu disuruh memilih apakah memilih kaya atau miskin perjelas 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 lebih habib malai tuain Ibu milik kaya apa miskin Alhamdulillah kau tak bini rin parit banjar ya hari yang macam tak korbantara lagi merapakanlah milik kaya tak bahagia atau miskin bahagia kok tak percaya bilahi tak percaya ya nanti kalau pilih miskin biar Habib yang doakan tiga tahun yang lalu ada tamu datang ke rumah busapu Assalamualaikum Waalaikumsalam seringgi Apti Nagyai wangkil ingki ma ingki dari kadima mak makin mak perit banjar menikmi banyak rengi minta langgo bu bebek wai wabah ngoburang ni ne kong rokong teriternah rengi meh apa patang kecewek panik kau lekuk berdaki acara lelang ngalang minta tas parit sekali maka cik bernyanyan kongroh pedis juga maka kongroh maka kongroh dari kakadim maka dari kakadim dari Gang Dharma Putra oh enki kenapa pun nak cek depan jeneng abtina teruang maka bina anak oh enki bila minggu dua minggu dari mangken oh enki pola panjenengan tak ada duen jadwal di luar kota seolah rabu nak kakadim untuk ngakad anak oh enki ini insyaAllah hadir insyaAllah hadir selesai pereka boleh anu kentok ini ona barokah barokah kenapa mak makin nikah bulan 12 kenapa ampuh musimocen oh maksudnya teruang minta paket kentok paket menikahkan sekaligus pawang hujan bababari maksudnya dah remer ya bingkul sih kentok ancaranya raja mak iki alhamdulillah termasuk rame onjangan kaya dintok minangka 500 petong pikiran gula mudus ekonominya keluar hari pasti ontong raja berarti model raja gia motif ekonomi muncul inki kena undangan penikah semua benyak mak berarti paket semua kuat penikah monsoal penikah biasa cuma nahan penikah semua larang salahnya panitia dari kemarin tidak pesan itu sama saya jokin mesin sampai menikah macam apa kuat nabi kula bernikah jadi kula kena kejah yang kuat kubik tuan rumah yang kuat tapi sekintah mak kula tak bisa macam baca tibi kenapa kita apa gampang gampang kenapa Allah baik aduh mat terus kelangkong mak kita tahu yang macam apa jadi kule pareng Allah baik Allah baik Allah baik Allah baik tapi biakin sampai pengeran mener tak ojen karena ojen penikah rejeki paling halal lebih halal terimpang ojen ojen rasulullah sallallahu alhamdulillah pasal tua Allah ya Allah betul ojen ojen setoran kak dito tetap perkara semanfaat coba pas ampun nangis margen ojen seran jema aduh tadi od ojen 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 saya kelihatan Pak Gadis saya lakukan foto saya lakukan parit banjar gaesik parit banjar banjir gaesik saya lakukan risiko seperti raja tidak apa-apa itu rahmat Allah Pak saya lakukan ini bisa mati Pak Hadin saya lakukan pancangan malam makin saya berdoa syukur saya berdoa saya berdoa dalam masjid di dalam kebedaan sehat berselamat di dalam kebedaan iman dan kusti Allah dan iman dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kerisikan hajj apakah ketika kita sholat kita menganggap bahwa kita mampu untuk sholat enggak kita itu bisa sholat karena Allah memampukan kita sholat karena Allah menolong kita maka dengan ringan kaki kita melangkah dari rumah ke masjid enggak berat kita berangkat jangan pernah berpikir bahwa dekatnya rumah dari masjid bisa menyebabkan orang itu dekat kepada masjidnya ada orang yang jauh puluhan meter ratusan meter satu kilo hatinya terpaut ke masjid susah payah datang ke masjid uang di tetangga saya itu masjidnya luar biasa bagus depan masjidnya membawa tersolat tersolat masjid paham pak tetangga gula pak masjid bagus luar biasa tapi setelah masjidnya terbangun belum tentu dia yang duluan datang ke masjid ini masalah pertolongan Allah pak saya ingat seorang ulama besar yang bernama Syekh Mutawalli Asya'rawi Al-Misri rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan ternyata masjid ini masjid di seluruh dunia ini kecuali masjidil haram masjidun nabawi masjid al-aqsa dan masjid yang dibangun pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid di dunia ini dibangun atas dasar apa jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat jenazahnya kemudian dimandikan oleh keluarga besarnya maka air jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jatuh ke bumi pak kenapa karena bumi merasa malu mendapat kemuliaan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya air jenazahnya Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi awan dan kemudian awan itu menyebar ditiup angin ke seluruh bumi dan menjadi hujan tetesan hujan bekas jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang kelak dibangun masjid termasuk yang kita tempati malam ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berarti kita diantara orang-orang salih berkat barakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara soal Isra Mi'raj apa tema aduh momentum Isra Mi'raj solat sebagai sarana menanamkan tanggung jawab kedisiplinan dan kejujuran dalam bermasyarakat ada selancangan oh repot saya bahas mulai dari imam aduh aduh kalau teluk berumah tinggal sampai kita boleh mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bu suami sampian biasa jadi imam di rumah berjelas berjelas pernah jadi imam pernah solat duhur apa asar Allah kita tak tahu macam apa harwa bu mau nyari mantap bu nyari santri nakdutul ulama maki kita tak tahu ngaji minimal tokang sarongan saya itu baru ketahuan pak baru ketahuan kalau saya ini asli madura setelah ceramah tentang penyakit rak-rak santri 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 yang ngerasa santri pasti pernah tepani banyak ketel ketel saya hanya marah ker jah indonesianya tang ketang sekira tahun 1991 dari cerita tel ketel kalau penyakit santri atau pernah nyantri pasti menduk sekecil penyakit rak-gerak itu salah satu penyakit yang namanya penyakit tebal muka pak tak egeru ketel egeru todus masalahnya rak-gerak itu pasti ngambil posisi yang sangat tepat pak si agar pasti teman rak-gerak jadi sekira tahun 1991 penyakit itu akhirnya datang juga saya datang ke dokter di Bogor saya susah nyebutin penyakitnya pak dokter nanya kenapa adik anu dok gatel gatel dimana aduh pak tanya di mana iya dimana anu dok waktu itu saya belum pas betul bahasa Indonesia kenanya di kang pikang bingung dokter apa pikang-pikang iya itu pikang-pikang itu dimana antara anu dok antara barat selatan itu oh santri santri dok oh iya iya saya paham saya paham itu di dunia kedokteran itu disebut dengan penyakit skabies nyaman cik law kutel tarun sekarang akan bayar todus penyakit ini saya keng-keng pasti para kena alumni benda alumni ponduk alumni telkater lelkul setodus ke dokter penikah ikut dokter silahkan baring aduh ada pecel aduh 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 akhirnya dokter bilang yaudah baring disitu diperiksa periksa periksa ini kenapa dok oh ini kalau anak pesantren dan anak asrama pasti kena kenapa dok karena biasanya sirkulasi udara yang kurang sehat dan sanitasi air yang kurang bersih oh bisa sembuh dok bisa tapi lama atuh pas bilir kerasa panas kan dek panas kan panas kan panas kan masih ongguk positif gini dek mulai besok jaga kebersihan karena anda seorang muslim insyaallah bersih karena kan jeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan zahiran wabatinan kebersihan hati dimulai adalah dengan wudu baiknya wudu yang baik insyaallah hatinya baik ketika wudu yang baik insyaallah sholatnya baik kalau sholatnya baik insyaallah hidupnya baik kalau orang itu hidupnya baik insyaallah diawali dengan sholat yang baik kalau sholatnya botan baik kalau sholatnya tidak baik jangan berharap hidupnya baik oh begitu ya dok ya jadi muslim muslim itu pasti bersih wudu nya lima kali ditambah lagi dengan yang lain mandi itu bagi umat islam itu bukan hanya sebuah perkara sunnah atau perkara mubah semata kata dokter tapi itu mengandung nilai-nilai positif yang diajarkan oleh rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam kemudian dokter bilang mulai besok ya karena anda muslim jaga makanan apa hubungannya makanan dengan kesehatan makanan sehat itu memang penting tetapi makanan sehat itu tidak lebih penting dibendingkan dengan makanan halal keren dokter dokter menganjurkan makanan bergizi ternyata rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam memerintahkan kita memakan makanan yang halal dari mana kuncinya kata dokter itu kamu kesini pakai apa pakai sepeda motor dok baik pakai bensin pasti kalau bensinnya murni nyampe nya bagus kendaraan tidak akan ada masalah tapi kalau bensin yang anda pakai itu dicampur dengan air insyaallah tidak akan sampai kesini pelajaran pentingnya kata dokter bagaimana mungkin doa anda akan didengar oleh Allah kalau ternyata yang anda makan itu perkara yang tidak baik tidak halal tambah nyelet kebek pikiran ternyata islam itu adalah agama yang mengajarkan keselamatan bukan hanya di dunia tetapi mengajarkan bagaimana kita selamat ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam ini kita dipertemukan oleh Allah mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya di dunia tetapi kelak kita akan berjumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kelak bersama Rasulullah solat solat kita ini tidak banyak sujud kita sebentar zikir kita tidak lama sodokah kita tidak sering amal soleh kita tidak seperti orang lain tapi percayalah bahwa dibalik ibadah yang sedikit selagi kita betul-betul memang menginginkan rida dan rahmat nya Allah dan mulianya keselamatan itu bisa kita terima karena barakahnya Rasulullah dan syafaatnya Rasulullah Muhammad tadi kita bareng-bareng gelak kula sarang panci dengan seterje last tarima salawat di kanjeng Rasul Muhammad bersama jamiatul hadrah mudah-mudahan itu menjadi bagian amal kita menjadi pujian kita bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dan semoga Rasulullah semuanya mengenal kita Pak eh panting sarang Rasulullah dengan pandangan rahmat adat kasih sayang eh umatku siapa nama Pak Kades lupa saudara Marlito kok nama Meksiko Pak Indonesia Raya saudara Marlito ya Allah labai kosa adik ya Rasulullah kok Rasulullah kenal dengan saya apa kata Rasulullah sini Marlito duduk di hadapanku tidak bisa menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita bayangkan Pak matahari itu malu menatap Rasulullah bulan itu malu menatap Rasulullah bagaimana dengan kita tapi kita hanya berharap kepada Allah betul betul kita diperjumpakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu dipanggil oleh Rasulullah sambian merlito enki enki kat dintor Rasulullah napa amalah sambian lampa ku letak benyak Rasulullah ku le apa jeng enki lima waktu apa jeng dintor Rasulullah tapi sujudku letak tepat Rasulullah eh tak apa apa kaki seneng selawut keseng kok enki Rasulullah abdina cek kerong gak kajunan ya riam setia dena pas Rasulullah tanya Pak Marlito lamba nampes ikal aku sambian waktu natunya Pak Marlito abdina anu kak dintor Rasulullah teti kepala desa Rasulullah berapa periode teluk Rasulullah eh dua teluk ini itu lho ntar mampung kule kintau pak kintuan agak larang pak napan boleh pula bada calon pak pula bada calon DPRD bada muntua kina gak semua larang pak kina hitungnya perjalanan manter seti dewan seti dewan si cucur ben amanah seti kades manter seti cucur ben amanah karena kriteria pemimpin yang diajarkan oleh Rasulullah kan gak banyak cuma empat sifat utama Rasulullah ya siddiq tabliq amanah dan fotonah ada orang nanya Pak Giai gimana kita memilih pemimpin yang jujur dia kan belum memimpin dia kan dia bisa ketahuan di sehari-hariannya Pak apakah yang bapakmu pilih itu pemimpin yang baik ya pilihlah sebagaimana ajaran Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam periksa beriksa Sampaikan kepada Marlito Kalau Marlito mengucapkan Salawat satu kali Allah akan membalas sebanyak 10 kali Kalau dia membaca 10 kali Allah pasti balas 100 kali kebaikan Kalau Marlito baca 100 kali Allah akan mengirimkan seribu kebaikan Bagi dirinya Maka ibu-ibu para jamaah Mau seperti apapun Ekonomi sedang sulit Mau dalam keadaan susah Mau keadaan anak tidak baik-baik saja Mau dalam keadaan penuh hutang Jangan lupa salat Dan jangan lupa Membaca salawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Salawat dalam salat itu rukun Salawat di dalam salat menjadi wajib Di luar salat Salawat itu sunnah mu'akkadah Kok mu'akkadah apa Ustaz? Ia tidak sama dengan sunnah-sunnah yang lain Tak pada sarang sunnah-sunnah selain Marganan apa? Kula sarang panjen dengan adu'ak Tadak salawat Tak terima mak Panung nyelonungan ke tibi Di lima din Buk di masjid Dini din sambil Din selain Kenta dul Di lima dul Di masjid ke Ini habis itu dulu Hanya habis ke Allah Apa saya berjudul? Kalau lambang acik Apa saya berlain? Ia cuma lahola Lahola itu ramadul Ini lahola itu ramadul Ia cuma ke Nengkek pun dalam Memang tak bisa ke Enak jilai hari Cik ampuh maksaan Mung tak bisa Empuh lelati ni berdena Mung lo'faseh akatiya Mung syid ni Mung syid yang menikahkan nyaman Suara nama Suara nama Mung syidkan salpah Ini memang lah Bi Allah yang decide Gata nikah Lakan bi Allah yang rancang Supaya gata nikah Lu kula seorang lagu Macam gila Habis sama Dari kika Nak banyak keluar Dari tenggeng Loros kerungan Tak bisa bilu Gata nikah Milan gula menajer Amang kau ngelaras Loros Anapa ustad Tak bisa lu bilu Urwa Belum Gensi nikah Dia remadul Engkau meminta ke Allah Minta dari remadul Ya Allah Engkau malah Radiyallahi Engkau yang kuat ke Allah Engkau Tadus Mengketemun Buat Habib Alir Allah Minta Tadus Engkau Mena cabis Habib Cuma Cabis Berhidup Tadak Cekan Ruh Bip Seporan Mena cabis Habib Pacek Dik 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 Mena cabis Ustaz Syafuddin Pacek Cina kan Sinta Asma Aipun Ustaz Zayyidi Di asalaman Ustaz Zayyidi Cep Asalaman Beri ya Mak Tidik Mena cabis Asalaman Ustaz Zayyidi Niat Sada Kondok Putaran Panjir Dengan Saya Ngaci Pacek Sekone Karena Direpar Pacek Ustaz Zayyidi Bermper Ini Lapan Niat Kondok Tau Lez Ria Kondok Kondok Kapujino Kondok Kondok Seporan Mereka Jambat Kondok Jual Mahal Pak Saya Bila Saya Tidak Datang Rumah Anda Kalau Anda Mau Datang Rumah Saya Diundang Oleh Siapapun Termasuk Saya Pernah Masuk Dalam Undangan Untuk Menghadap Presiden Ke Istana Saya Nolak Kenapa Tidak Mau Tidak Sandal Teman Teman Wajib Pakai Sepatu Saya Pakai Sandal Pak Tidak Pencermin Ustaz Tidak 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 Lek Leks Leks Dari Istana Negara Pak Tak Bisa Melihat Obat Karena Memang Saya Bilang Begini Saya Ini Sangat Menghormati Para Pemimpin Tetapi Kalau Pemimpin Itu Memang Wajar Untuk Kita Nasihati Kan Begitu Pak Kades Saya Tidak Sedang Mengkritik Pak Kades Cuma Saling Ingat Mengingatkan Yang Allah Sebutkan Kita Tambah Karena Itu Ciri khasnya NU Nasihat Menasehati Dalam Kasih Sayang Sayang Ngingetin Pak Kades Bukan Benci Pak Kades Saya Nasihatin Beliau Karena Sayang Sama Beliau Kalau Sampian Bisa Memimpin Masyarakat Di Desa Parit Banjar Ini Memimpin Dengan Jujur Adil Dan Amanah Sesuai Dengan Sumpah Jabatan Anda Sesuai Dengan Sumpah Anda Ketika Pegang Quran Dengan Sumpah Anda Atas Nama Allah Dan Rasulullah Kalau Sampian Mimpin Jujur Bukan Cuma Dua Periode Sampian Bisa Jadi Bupati Pak Aji Pak Kadis Kurang Apa Pak Kadis Hari Kan Cuma Tinggal Selim Bener Pak Pak Bang Ngu Itu Kan Ngah Ten Pak Bukan Ngu Banyak Berjabaran Pak Lekulik Sereng Pancen Dengan Sudah Kan Kene Pene Kan Aku Duan Kuru Pak Titi Bama Dalam Kebedan Bingung Matur Dek Kuru Pak Cepat Ternyelontor Ketibi Kulam Mereng Kober Kak Dintoh Insya Allah Rata-rata Ikhwan Torik Nak Sabandiyah Tengki Berarti Sami Kalih Abah Umi Kulo Abah Sarang Umi Betan Kole Sami Ikhwan Nak Sabandiyah Lah Mbah Kulo Mbah Saya Itu Ikhwan Sama Nak Sabandiyah Dan Pernah Berbayat Langsung Kepada Sayyuh Nafatul Bari Walaupun Saya Bukan Sebagai Penganut Torikah Nak Sabandiyah Tapi Saya Mencintai Nak Sabandiyah Saya Mencintai Torikah Saya Mencintai Torikah Nah Biasanya Orang Yang Banyak Protes Yang Anti Torikah Karena Tidak Paham Tentang Torikah Saya Orang Pertama Yang Menghadapi Mereka Kenapa Orang Ahli Torikah Itu Hatinya Lemes Orang Ahli Torikah Mereka Atina Lembut Karena Kenapa Karena Ben Waktu Diukir Kalimat Lafzul Jalalah Diukir Dengan Kalimat Allah 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 Atis Gere Lemes Atis Gere Lemes Akhir Ahleka Kebangkiran Lemes Ahleka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lemes Ahleka Kepada Manusana Lemes Tak Mungkin Ahli Torikah Itu Punya Sifat Pemarah Kenapa Hatinya Sudah Dididik Lembut Allah Allah Salli Ala Muhammad Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Ada yang bertanya Di luaran sana Kenapa Umat Islam Itu Susah Benar Solatnya Sampai Lima Waktu Itu Satu Hari Satu Malam Sekira Tahun 95 96 Saya Berangkat Ke salah Satu Provinsi Belahan Timur Indonesia Namanya Nusa Tenggara Timur Tadi Saya Cerita Saya Disana Itu 6 Bulan Memang Minoritas Muslim Tapi Hubungan Baik Nah Salah Satu Temen Saya Ini Orang Baik Tapi Agamanya Katolik Roma Yang Mayoritas Disana Suatu Hari Waktu Saya Ada Di Depan Masjid Temen Saya Ini Nanya Zaman Masih Tahun 95 96 Mau Kemana Bang Saya Jawab Mau Kemana Bang Saya Jawab Saya Mau Masjid Saya Mau Sholat Oh Boleh Saya Tanya Oh Boleh Kenapa Bang Kenapa Kalau Orang Islam Itu Sholat Lima Waktu Sehari Semalam Kan Suaranya Orang Timur Seperti Itu Gule Nendering Timur Kenapa Orang Islam Itu Kalau Sholat Sehari Semalam Lima Waktu Terus Kenapa Tidak Digabung Saya Saja Jadi Satu Kejeng Menipah Polong Tidak Di situ Kan Kira-kira Apa Jeng Ngering Gito Pak Pet Bela Seroka Sekaligus Apa Jeng Sampian Apa Jeng Punten Akhir Bikul Senikah Bang Setiap Agama Itu Pasti Punya Aturan Termasuk Di Dalam Masalah Ibadah Solat Solat Adalah Ibadah Spesial Bagi Umat Islam Karena Sifatnya Hubungan Langsung Antara Dirinya Dengan Allah Cuma Di Dalam Islam Itu Punya Aturan Juga Maka Quran Menyatakan Inna Salata Kanat Alil Alil Mu'minin Kitab Mawutah Solat Itu Di Dalam Islam Itu Diwajibkan Oleh Allah Dengan Waktu Waktu Yang Telah Ditetapkan Ya Duhur Sia Ya Ser Itu Sore Maghrib Itu Setelah Matahari Terbenam Isya Itu Pada Malam Subuh Itu Ya Pagi Kenapa Tidak Jadi Satu Saja Biar Tidak Repot Oh Ya Ya Tapi Mohon Ma'ab Bang Saya Tidak Bisa Jawab Ini Besok Lusa Saya Jawab Dulu Sama Abang Karena Setelah Beberapa Hari Janjian Saya Dengan Teman Saya Ini Mu Jawab Akhirnya Saya Tanya Kemana Teman Saya Yang Kemarin Itu Namanya Ini Oh Temannya Itu Bilang Kalau Yang Itu Sedang Sakit Masuk Di Salah Satu Rumah Sakit Karena Yang Nanya Kemarin Belum Sempat Saya Jawab Akhirnya Saya Datang Di Rumah Sakit Pak Nyampe Di Rumah Sakit Allah Memberikan Isyarah Yang Baik Untuk Saya Teman Saya Yang Sakit Ini Di Atas Mejanya Ada Obat Di Obat Itu Ada Tulisan Tiga Kali Satu Berarti Dalam Satu Hari Makannya Cukup Tiga Kali Oh Ini Jawaban Sebenarnya Ini Abang Sakit Ya Iya Abang Sudah Berapa Hari Sudah Empat Hari Saya Sakit Wah Mohon Ma'abang Saya Baru Datang Karena Saya Baru Dengar Kalau Abang Sakit Oh Iya Abang Sekalian Saya Datang Kesini Menjawab Pertanyaan Abang Yang Kemarin Abang Tanya Kepada Saya Kenapa Umat Islam Sholat Tidak Digabung Jadi Satu Biar Cepat Selesai Saya Juga Menanya Sama Abang Abang Sakit Iya Sakit Sakit Sesak Nafas Obatnya Berapa Kali Sehari Tiga Kali Satu Gimana Abang Biar Cepat Sembuh Kalau Obatnya Langsung Dimakan Sekaligus Dia Jawab Mati Mati Itulah Islam Islam Itu Tidak Pernah Memberatkan Umatnya Islam Itu Selalu Memberikan Solusi Yang Paling Mudah Dan Indah Akhirnya Apa Yang Menyebabkan Kita Ini Tidak Mau Solat Padahal Gusti Allah Sampun Ngentikan Allah Itu Sudah Mengatakan Di Dalam Al Quran Bahwa Solat Itu Wajib Bagi Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Tujuan Solat Itu Salah Satu Di Antaranya Adalah Untuk Mengingatkan Diri Kita Tentang Kehambaan Kita Kepada Allah Dirikanlah Salat Oleh Kalian Untuk Mengingat Kenapa Karena Di Ayat Yang Berbeda Allah Menyatakan Allah Nakhsyurku Yawmal Kiyamati A'amal Allah Adabu Ma Pasairah Orang Setak Kelim Apa Yang Berpaling Dari Perintah Allah Yang Berpaling Dari Hukum Allah Berpaling Dari Hukum Rasulullah Berpaling Dari Al Quran Tidak Mau Ikut Perintah Allah Dan Rasulullah Maka Seseorang Kuna Orang Pening Kedemuna Allah Odin Pasti Sempet Odin Pasti Repet Odin Pasti Susah Walaupun Harta Banyak Walaupun Walaupun Uangnya Dimana Mana Walaupun Walaupun Jabatannya Tinggi Iya Walaupun Kekuasanya Hebat Dimana Mana Pasti Karena Kehidupan Yang Baik Bahagia Itu Ditentukan Oleh Tenangnya Hati Senang 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 Sekoni Tapi Tenang Senang Kalau Suruh Pilih Mayoritas Manusia Pasti Mengatakan Mana Pilih Harta Sedikit Apa Banyak Pasti Memilih Yang Banyak Karena Rasulullah Lau Lau Kana Libni Adama Wadiyani Mimmalin Laptang Thalitan Mun Bedi Menus Sepanik Pertamarin Eh Fulan Bin Fulan Pas Dua Lembah Dukampong Dua Desa Hartanya Dua Kecamatan Apakah Mereka Cukup Kata Nabi Enggak Laptang Thalitan Niscaya Mereka Meminta Lembah Yang Ketiga Yang Istinya Harta Semua Tidak Akan Pernah Memuaskan Anak Cucu Adam Artinya Tidak Akan Pernah Memuaskan Rasa Kegembiraan Di Tenggorokannya Sampai Mulutnya Itu Dipenuhi Dengan Tanah Maksud Kenapa Menus Sepanik Kata Pernah Puas Dibun Rasulullah Selakin Kita Mati Wom Mati Dibun Rasulullah Baru Arsah Kayak Wasilakan Pak Karena Islam Tidak Melarang Kaya Tapi Ingat Cara Mencapai Kekayaan Setelah Punya Kekayaan Mau Diapain Selepas Itu Mau Diapain Lagi Hidup Itu Sebentar Saya Saya Dengan Pak Pak Kadis Seumuran Sudah 50 Lebih Ya Paling Sisanya Berapa Tahun Ya Pak Kadis Mau Sampai Dulan Atau Saya Boleh Minum Buat Macam Malam Bu Saya Bidabin Ini Bu Bismillah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Ala Sallam Menceritakan Sebuah Peristiwa Kepada Sahabat Sahal Bin Sa'ad Beliau Didatangi Oleh Sayyiduna Jibril Ala Sallat Was Sallam Hadis Ini Nanti Bisa Ditemukan Dalam Kitab Hilyatul Awliya Wata Baqut Al Asfiyah Atau Mustadraknya Imam Hakim Atau Insya Allah Nanti Bisa Ditemukan Dalam Jam Yang Ditulis Imam Rasulullah Menceritakan Atani Jibril Ala Sallat Was Salam Wa Kalali Suatu Masa Jibril Ala Sallat Was Salam Datang Kepada Aku Kata Rasulullah Dan Berkata Kepada Aku Ya Muhammad Isma Shikta Fa Innaka Mayitun Wah Bib Man Shikta Fa Innaka Mufariqu Wa Wa Amal Ma Shikta Fa Innaka Majziyun Lih Wa Alam Ya Muhammad Anna Sharaf Al Mu'min Qiyam Billil Dan Yang Terakhir Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Izzuhu Istighna'uhu Alinnas Jibril Menyampaikan Lima Perkara Kepada Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Pertama Jibril Berkata Ya Muhammad Isma Shikta Fa Innaka Mayitun Berbuatlah Sesenangmu Ya Rasulullah Tetapi Ingat Bahwa Sesungguhnya Anda Pasti Akan Menemukan Kematian Nasihat Ini Sesungguhnya Untuk Kita Para Saudara Nasihat Pernika Untuk Putankul Untuk Panjenengan Setia Cuma Tak Semua Nika Hei Pamar Lito Isma Shikta Berbuatlah Anda Sesuka Anda Tapi Ingat Hiduplah Sesuka Anda Tapi Ingat Anda Mesti Mati Kalau Anda Mau Berbuatlah Sesuka Anda Tapi Ingat Hidupmu Ada Masanya Semuanya Ada Waktunya Tidak Mungkin Allah Melewatkan Itu Se-Nomor Dua Wahbib Man Syitah Fa Innaka Mufarik Cintai Siapapun Yang ingin Kau Cintai Tapi Ingat Engkau Pasti Berpisah Dengannya Apakah Engkau Yang Ditinggalkan Atau Engkau Yang Akan Meninggalkan Pertanyaannya Pak Marlito Apakah Anda Mencintai Istri Anda Coba Tergantung Apa Situasi Istri Berapa Satu Yang Kelihatan Ya Biasa Masa Nub Tak Mungkin Cinta Sama Istri Kadarnya Berapa Persen Seratus Cintanya Sama Suami Berapa Persen Luluh Berisah Jom 50 Saya Kedetak Eidim Engkau Mencintai Manusia 100% Amat Bu Kau Cinta Sama Suamimu 100% Kau Punya Potensi Dihianati Oleh Suamimu Mencintai Manusia Jangan Fulfulan Tapi Mencintai Allah Dan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Kalau Perlu Lebih Dari 100% Karena Mencintai Allah Allah Tidak Mungkin Mengecewakan Kita Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Mungkin Menyakiti Kita Allah Tidak Mungkin Khianah Kepada Kita Maka Kata Jibril Sallallahu Sallam Cintai Siapapun Yang Ingin Kau Cintai Tapi Ingat Ya Rasul Allah Engkau Pasti Akan Berpisah Dengannya Pilihannya Apakah Kita Duluan Yang Meninggalkan Atau Dia Yang Meninggalkan Kita Bada Cerita Orang Laki Nama Teh Bini Neku Muda Kan Kula Nampak Situng Ponduk Kan Tulit Mas Kita Kupur Raki Tulit Kekul Tidak Bini Neku Rati Neku Kekul Kekul Aduh Kekul 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 Aduh Lati Latihan Kekul Kekul Sandalnya Gadis Kan Segini Ya Kan Sandal Masih Gadis Segini Tingginya Bu Kalau Sudah Ibu Ibu Segini Lepan Legend Ini Lakin Mas Ria Letekul Kekul 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 Habib Ngerapal Aduh Selebet Kekul Tanya Aki Bik Saya Dema Nor Anu Kak Sama Bik Sedih Rung Kau Saya Tak Mampu Ijap Aki Pada Iy Nor Di Padem Tan Kekul Kekul Lulul Nor Aki Lepas Bulen Nungku Nor Baruk 2 Bulen Mas Lulul Nor Marah Rapat Top Aki Aki Peten Aki 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 Sampai 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 Ustadz Zayyadi Pada Mak Akan Dan Lama Lebak Nuh Tetih Mundik Budi Bedoreng Bini Kik Semung Nunggu Mati Lagina Nangis Terseduh Seduh Sampai Arak Karan Cepert Cajuh Ia Manapun Lese Lake Men Bini Mati Paceng Gange Patu Ade Bikulit Tulit Apa Saya pikir Bik Kakisan Tak Mampu Tak Mampu Apa San Engkau Interdenari Alabet San Bini Ngebese Sandiwara Kake Binten Bini Sandiwara Kake Binin Oleh Seminggu Mati Bini Teluk Masuk Oleh Duminggu Bini Nunggu Manusia Penekah Bahasanya Manusia Itu kan Semuanya Hanya Bahasa Bahasi Seengkau Cais Taduk Engkau Ben Kake Sehidup Semati Hai kulera pura tajeling mak adalah lerek Kuluh nyetir motor bentar loros makin matas hati-hati ratinan kima kulis orang kisah bayar hatinan kakek lah ikan duh cek gombol apa kuni kan serba salah ini laki bingkoe jawab ratinan naruang kota porban helmi kakek ring bini pun keserba salah mak lakon reku lupan sampian dari lamba cuman sitihawa sampai masa paling ujung orang bini pun nika karang lebih mak kula pun nika acrama paling sejam atau sejam setengah nik bini kula mak tak pernah munduk tak pernah ajar acrama mau naceram ke gula kena mejeb tak mari mak kula sehera naceriki medelil lepah mpeng kik laki nusai melemes aduh pakcik pada nih romaya nih tak bisa mak orang bini pun kedelele cuman situng pokok lepan lehen pokok mati mak suatu hari hari ini sama masa abu ibu orang kok engkau hari dendam lana lam gitu ibu engkau kelelisnya mangkat denar bini latung pertungan bu rencananya kan ikut tapi anak saya agak kurang sehat pulang jam berapa bi hijau kita kidei pertanyaannya ya biasa lah jangan sen kiri belok kanan ya ya kan boleh sekali-sekali kiai lagak kan kiai itu nyaris tidak ada hiburan kiburna habib ali ya hiburna habib cuma araji ke bali haram terima kasih biasa masuk bioskop gak boleh hiburan kesat gak boleh jadi yang boleh nikah saja jadi hiburan sepuluh orang habib cok moco habib saya jalan sama istri di mal saya ingat cerita temen saya kalau jalan di mal mas jangan biasakan pegang istri di pundaknya terus pegang saja jarinya ajelin saya oleh berapa langkah tiba-tiba murid saya di pondok ngeliat Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam dia lepas lekarnya takut Masya Allah Buya Buya sudah 20 tahun lebih nikah terus kok masih kelihatan mesrah maksudnya tangan umi dipegang ini lempek keran benih mesra ping saya mau lepas tutup kapi lagi cincu leku leku takut Habib terpanggi sarang pancun dengan Sarifah ini pesenika ini bukan mesra itu Bu menunjukkan Habib Ali tadi bersih aku mau lepas masalah saya ingat saya ingat ini aku mau lepas orang di sini orang di sini teman saya ingat 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 sebab cebon dan gula sampai bumi protes ini patah bini matur kakinak kakin ring matur kaki santri minta nyari santri bini at bumi mun sampe abini ring matur mi pelempengan mi namana boleh tanggal segemi enam lekor petul lekor belu lekor alis ampotetitong mi ajampok aduh akhir kulabin ring Sunda ke pertama karena judul dari Allah bini ring Sunda ring Sunda suaranya lemes roh paling lebih sakit boleh karena manusia itu Allah ciptakan dengan kelebihan dan kekurangan yang nomor tiga kata Rasulullah sesuai dengan nasihat Jibril wa'amal maa syiqtah fa'innaka majziun bih lakukan apapun yang ingin kau lakukan ya lakukan ya Rasulullah tapi ingat Allah pasti membalas seluruh perbuatan itu siapa jang oleh kenjaran pejang seta pejang pun pada oleh oleh apa oleh seksana pengheran seampau gempa ngaki ngenteng ngakibat pejang pejang penekasan dan tuaki abu itunya langkung-langkung dengan akhirat sholat kita inilah yang menentukan hidup kita di dunia lebih-lebih di akhirat kalau sholatnya sudah baik dunianya baik akhiratnya insya Allah baik hai 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 cekin margen molong-molong kelapa maaf ini margen molong nyor pata tak tak berjeng ngasar mak cekin margen sawit sampai tak berjeng magrib cekin margen seentara ke ladang pata tak berjeng sepuh mah apa yang menekan tak abid antara lemak sampai sepuluh menit lepas tanya lagi ke imam gitu kadang sepuluh lebih kecang boleh sebab mentelepas diri terdip kejauh penikian kosong saya sojut kula enggak setahun yang lalu bulan Ramadan berada imam penikah imam sepuluhnya masjid dan kula penikah umur belum pulau teluk istiqomah ke masjid nah situng waktu penikah tak ngimamin bi kulit tanya aki ke anan anan penikah agak kurang sehat sengong pingseng orang Jawa bilang bindeng gitu bi kulit tanya aki mana bapak mat kalau enggak solat subuh biasanya kan bapak yang istiqomah karena agak bindeng suara karena kulit tanya aki kecet makin makna oh sakit kepala gimana sekarang mak Alhamdulillah Alhamdulillah agak meninggal innalillahi wainaihi rojuma abelikanaan pak nak nemang angan bukan meninggal mendingan Nenek Nekah isyara pak titimun ngaji pun jelas karena ilmu pada ke tergantung pasir sama depak bensengi di ngaki titimun sampian guru jelas kezayadi kesebudin terus kejenengan Sinten namanya geluduk Pak tol penyadap kedap begini Nekah gayanya orang NU dan jj ini ngajinya orang NU Pak takde serius Pak saya pernah diprotes Kenapa kalau Ustadz itu ceramah kayak orang ngolok-ngolok Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau menyampaikan sesuatu enak Pak indah Pak enggak pernah ponis orang Rasulullah itu kalau hukum ya tegas tapi kasih sayang Rasulullah itu tidak ponis orang Pak ada orang yang serius masuk neraka Pak siapa itu jauh Firon serius dong-jauh Firon guna ngakle Maso neraka kakada namrut serius iblis serius Pak ini membedengi dengan iblis agle Pak serius tapi kenapa saya sampaikan ini karena saya ingat dawi pun kanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatibin nasa ala sampaikan kepada manusia itu sesuai dengan daya tangkap mereka menerima hukum-hukum Allah hukumnya tetap dijelaskan tapi caranya dipermudah agar bisa dipahami dan kemudian diamalkan tanpa ada beban dalam pelaksanaan coba kapi kaper dinoreng Pak pantak cocok kaper Aduh sosah saya Pak tetih cerita siki buru si bingsan menunjukkan isyarah kalau mencari ilmu pengetahuan itu carilah kepada guru yang jelas agar ilmu yang disampaikan jelas yang denger juga jelas hasilnya bagus yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemuliaan seorang mu'min ditentukan sujudnya pada malam hari cukupkah solat kita lima waktu sudah selesai tetapi alangkah lebih baiknya kemudian itu diisdi perindah lagi dengan ditambah dengan solat tahajud qiyamul lil ditambah lagi dengan sujud-sujud yang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang nomor lima kata Jibril alaihi salatu wassalam kehormatan seorang mu'min adalah ketika dia tidak terlalu menggantungkan harapannya kepada sesama manusia kita memang membutuhkan manusia yang lain karena kita ini adalah makhluk sosial biologis kita tidak bisa hidup sendirian kita pasti punya tetangga kita pasti punya keluarga kita kita pasti punya sahabat ingat bahwa kita tidak bisa hidup dengan sendirian kita pasti membutuhkan orang lain maka ajaran Islam bukan hanya sekedar membicarakan hubungan pribadi kita dengan Allah tetapi bagaimana kita ini menjaga hubungan manusia sesama manusia yang kita kenal di dalam hukum sebagai hablum minan nas hubungan antara kita dengan Allah sudah cukup mungkin tetapi hubungan antara kita dengan manusia harus makin diperbaiki maka para saudara saudarku sekalian yang dirahmati Allah tentu baik bagi kita di malam yang berbahagia ini kita saling ingat mengingatkan bagaimana agar kita senantiasa menetapkan iman dan takwa kita kepada Allah agar senantiasa kita menjaga ibadah keadaan amalia kita serta menjaga hubungan antara kita dengan manusia-manusia yang lainnya kemarin malam saya di Antibar malam di sini dan Insyaallah besok malam dimana Tuhan Habib di Ampulur Ampulur kenapa Ampulur nama kampung oh perbatasan bahasa maturan Ampulur kenapa oh cuman tambah benyak-benyak nampu diirap sukunya ini ini sudah mau berapa menit saya cerama kacau ha ha wala marik kau pak cobit-abit yang giba karena biasanya kalau kata Habib cerama di sini satu jam di-jabit Hai sejum setengah cobit-abit Pak pula tak mampu sebelah mana ke Pontianani Pak Kula beri malam layak kalian Pak nih kelasan apa minggu kulit tak ada tulitan kan ini bini Pak maksudnya kini tak ngerti neng 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 harinya 17 tahun ke atas riah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tapi sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan walaupun ini sambil huyon buk senarus manika sambila kerja tapi tujuan kula sarang panjang dengan hadir nenggak di tu tempat tak ada lain karena tujuan nama enggak ke abe me emode ke abe me emode orang lain serta para tretan setiap saja sopaja abe penika sadar cek seungku-ungku na'odik penika semakin abit penika semakin tua semakin tua sesungguhnya hidup ini semakin berkurang waktunya maka kesempatan kita ini kan tidak banyak kesempatan hidup kita ini tidak banyak kita kan tidak tahu bahwa malam ini adalah kesempatan kita terakhir ngaji daripada tahu nih penenggak Oh pola nasih rumah sungguh 2 saya masih lama Pak Ustadz saya masih lama Pak Giyai umur saya ini masih 17 tahun enggak bisa waktu kita itu kalau malaikat datang enggak nanya Pak malaikat tataannya dek huluban panceng sehingga di umur sampai senapah lima belas tahun melikologi abid kituan berdasar waruh Pak Pak Kadis kituan berkakek benih semenikah mak tak bahro moro panintal ke Pak Kadis Pak Kadis apakah anda siap belum malaikat yaudah kau nyari saya siap tak ada pak malaikat enggak ada yang nanya sudah tobat belum Pak Kadis belum anggaran yang kemarin udah tobat belum hehehe enggak Pak malaikat enggak tanya itu malaikat enggak tanya-tanyaan Pak yang kimun malaikat menikah dek para Nabi langkong-langkong dek kan jengkusti Rasulullah SAW malaikat todus ke Rasulullah Pak malaikat maut penikah malaikat Israel penikah todus ke Rasulullah kimun terdampingin ke malaikat selain malaikat tak kok todus ke Nabi Ibrahim malaikat ki todus ke Nabi Allah Isha ledakku leban pancenen kan takde todus ke malaikat Pak roh-roh pai sambil oh tepan motor tepan motor kalah main selot kan main selot kan ada Mak tak kira tanya aki bi malaikat cong ambu samin selot bajeng roh tak kira tanya aki weh sengibak ajam jauh neng neng helu sabak aja mah bajeng mpun tak kira tetep seleng-leng bi malaikat takde bertabrah le sopaja abak bani kemati dalam kebadan husnul khatimah jaga ibadana jaga bajeng lima waktu nah langkong saya ini tambah kalaban sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat pas tambah boleh zikir seterahir da ibu ibu odi ceri cer kapan terakhir kali ibu sodokah kapan terakhir ibu nanti pas tadi tuli ibu bercikini guluban pancin dengan besok baju lancar bagi ke orang saya pas patoto ketibiin saya punya tetangga itu dulu dia punya penyakit besar pak waktu saya berada di jawa barat tetangga saya ini oleh dokter di diagnosa penyakit jantung yang tidak mungkin sembuh karena dia ini seorang kaya raya berobatnya bukan di Indonesia Tuan Habib berobatnya kemana berobatnya ke Inggris ke London dokter di Indonesia sudah angkat tangan suatu hari ketika dia mau berangkat ke London dia melewati sebuah pasar dengan istrinya penerbangan sekitar berapa jam lagi dia masih melewati pasar itu tiba-tiba dia melihat seorang ibu yang sudah tua membawa cucunya kemudian tiba-tiba bapak ini meminta kepada sopirnya untuk menghentikan mobilnya sopir berhenti dulu ada apa pak saya mau turun dulu si bapak ini kemudian menghampiri ibu atau nenek-nenek yang sudah tua yang sedang membawa cucunya bapak ini bertanya Assalamualaikum Nenek Waalaikumsalam iya pak nenek mau beli apa saya mau beli daging akhirnya bapak ini bertanya pak harga daging berapa harga dagingnya cuma 120 ribu per kilo sementara si nenek ini punya uang 20 ribu 20 ribu akhirnya si bapak ini bilang bang timbangkan untuk nenek ini sesuai dengan permintaan nenek ini sesuai dengan permintaan nenek ini dan si nenek ini kemudian berkata kepada bapak ini terima kasih bapak saya tidak bisa membalas budi baik bapak saya hanya berdoa untuk bapak atas kebaikan bapak insyaallah bapak yang memberikan untuk saya akan makan saya makan dengan cucu-cucu saya dan keluarga saya kalau bapak kalau bapak sakit mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit bapak nah kemudian mendengar doa yang begitu mudah keluar dari lidah seorang nenek ini si bapak ini bilang bang saya beli daging untuk dua tahun siapkan untuk nenek ini selama dua tahun kalau nanti nenek ini datang kesini kapanpun dia mau yang jelas saya mau bayar daging ini untuk harga dua tahun saya hanya ingin sodakah saya hanya ingin dalam akhir kehidupan saya ini menjadi orang yang husnul khotimah karena saya di diagnosa punya penyakit yang tidak mungkin sembuh oleh dokter sembari terbata-bata kemudian bapak ini mengucapkan terima kasih kepada sang nenek tadi dengan cucunya apa yang ada di hati seorang bapak yang sedang dalam kondisi penyakit yang tidak mungkin sembuh dia hanya berharap kepada Allah pun seandainya memang ini adalah penyakit yang mengantarkannya kepada kematian mudah-mudahan kematiannya dipermudah oleh Allah pun seandainya ini menjadi sebab sembuhnya penyakit karena sebab doa sang nenek tadi semoga ini menjadi salah satu sebab semakin dekat kepada Allah singkat cerita akhirnya bapak ini berangkat ke London besoknya kemudian di diagnosa lagi oleh dokter diobservasi untuk selanjutnya dilakukan operasi karena operasi adalah jalan satu-satunya tetapi ketika diagnosa terakhir dokter mengatakan bahwa penyakitnya sudah sembuh betapa kagetnya sang bapak tadi padahal ketika dia berangkat ke London dokter di Indonesia mengatakan agar segera dilakukan operasi di London karena penyakitnya tidak mungkin disembuhkan kalau menggunakan apa yang ada di Indonesia pada masa itu ternyata Allah menjawab bahwa sodaka yang didasari karena Allah ikhlas karena Allah tujuannya karena Allah dan ikut kepada sunnah Rasulullah SAW yang sangat senang berbagi dalam keadaan dan kondisi apapun ternyata ini menjadi salah satu sebab Allah mengangkat penyakitnya bersodaka tidak perlu menunggu kaya sebab khawatir ketika kaya kita menjadi orang pelit sodaka tidak perlu menunggu banyak sebab khawatir ketika banyak kita malas untuk berbagi dan cenderung berhitung sodaka itu mudah kalau anda punya seribu bisa dibagi punya dua ribu masih mudah dibagi punya sepuluh ribu pun masih gampang untuk dibagi apakah ketika punya uang satu juta kita mau berbagi Pak Gades ini pertanyaan terakhir karena kita tidak tahu besok kita dimana Pak coba kok tako kalau Pak Gades punya uang lima puluh ribu dibagi dua masih boleh dua puluh lima ribu kalau punya seratus ribu bagi dua masih mau kalau lima ratus ribu bagi dua sama Habib mau eh tak lebur ini sepuluh lima udah wicara mana ke dinak mak bodoh Bip ngapa Pak Gades sekolah kedua nombang sepuluh juta Bip semua miang Bip hehehe eh bagi dia Ajunan tak nama Pak kita nama mereka yang kita akibu yang menterlekuh Pak Marlito miang bisena Pak banyak ahli lo kita tak mampu Pak heheheheh jadi sedekah tak usah nunggu banyak sedekah senau suka ini ngiring dibagi langkong-langkong untuk masjid untuk orang miskin untuk orang fakir untuk bentuk untuk madrasah InsyaAllah banyak kemanfaat dan InsyaAllah itu adalah bagian dari amal solih kita yang akan sangat kita rindukan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini saja yang dapat saya sampaikan para panitia sahabat-sahabat dan teman-teman para pengurus nandotul ulama ibu-ibu sahabat-sahabat banser mungkin juga ada teman-teman dari Ibnu dan Fatayat serta para tretan setuju alumni seluruh pondok pesantren yang saya tidak bisa sebut namanya dari Rodotul Ulum Malang kemudian pesantren Lirboyo pesantren Sidogiri kemudian dari Incelen mungkin juga ada yang dari Kacu Zampang kemudian mungkin juga ada dari pondok Al Mubarak Lanbulan mungkin juga ada yang dari pondok pesantren Naksaban Di Ompul dan seluruh pesantren-pesantren yang ada di Kota Mempawah dan sekitarnya terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu benar hak itu karena kebenaran datangnya dari Allah dan jika itu salah karena kebodohan dan keawaman saya pribadi kepada Ustaz Zayyadi dan teman-teman panitia Mudah-mudahan kita sesuai dengan apa yang ditulis oleh seluruh panitia tujuannya tidak ada lain agar kita ini menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah dan lebih mencintai baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga doa-doa kita, tahlil kita disampaikan kepada yang sangat kita cintai dan kita rindukan kepada kedua orang tua kita masing-masing dan kemuslimin karena berkat jah dan kemuliaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad terima kasih ini saja yang dapat saya sampaikan semoga Allah memberikan kita usia yang panjang dan memberikan kesehatan hingga dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadhan Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa baligna Ramadhan hadhanAllahu wa iya'akum ajma'in wa allahu'akul mwafiq ilai aqwamin tarik thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh